Intro Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melantik 31 pejabat pimpinan tinggi peratama, administrator, pengawas, dan 9 fungsional di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ditumi usai melakukan pelantikan, Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan proses rotasi, mutasi, dan promosi di lingkungan sekjen dan BKDPR RI menjadi bentuk penyegaran organisasi. Menurut Indra, beberapa lini perlu diperkuat dengan merit sistem. Dengan merit sistem tersebut diharapkan kesekjenan DPR RI akan semakin ideal. Bagian dari penyegaran organisasi di kesekjenan dan Badan Keahlian. Beberapa lini yang perlu diperkuat kita lakukan rotasi dan memang merit sistem yang ada di kita di kesekjenan dan Badan Keahlian ini belumlah sempurna, masih kita sempurnakan terus. Menurut Indra Iskandar, untuk membangun merit sistem yang baik dibutuhkan koordinasi untuk melihat keahlian dan rekam jejak yang baik dari pegawai. Agar posisi yang diberikan dapat sesuai dengan kemampuan dan keahlian pegawai tersebut. Nah ini kalau nanti diantara mereka memang ada yang kurang pas latar belakangnya memang tidak mudah untuk mencari di satu tempat jabatan orang yang sungguh-sungguh punya track record yang kuat dengan track record yang baik. Itu butuh rapat berkali-kali sehingga memang di beberapa lini kita lakukan juga trial and error. Mahir Reinet dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan.